Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat pendis Masih di KSM dan Mayres Kali ini saya di Expo Mayres atau Madrasah Young Researcher Supercamp Nah disini saya bersama dengan perwakilan dari mana? Man 10 Jakarta Barat Dari Provinsi DKI Jakarta ya Ini saya lihat tagarnya Saya lihat ininya Kayaknya keren banget No Viral No Justice Nah bisa dijelaskan? Apa itu? Relitanya siapa? No Viral No Justice ini awalnya adalah saat ini banyak sekali kasus-kasus yang dilaporkan kepada apat penegak hukum Tapi proses penanganannya cukup lama Makanya masyarakat agak risih dengan hal tersebut Akhirnya masyarakat memviralkan kasus-kasus yang mereka alami di media sosial Karena media sosial ini penyebarannya sangat luas Bahkan hampir seluruh dia mengetahui apapun yang diupload di media sosial Maka dari itu apat penegak hukum citranya jadi menurun Dengan itu mau gak mau apat penegak hukum akan mengatasi kasus yang diviralkan oleh media sosial Karena berkaitan dengan citra baik mereka seperti itu Kalau tujuan dari penelitian ini sendiri Apa nih? Tujuannya kita ingin mengetahui apa sih persepsi masyarakat terkait kasus-kasus yang diselesaikan setelah viral Dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap apat penegak hukum terkait kasus yang diselesaikan setelah viral Ada gak sih sampel contoh kayak kasus yang viral dan akhirnya nih diselesaikan oleh aparat hukum terkait? Contohnya itu ada kasus penganiayaan ini anak kakak BPH Cirudin Awalnya itu tidak viral dengan laporan biasa saja Tapi kasus tersebut gak diusut secara tuntas Kemudian kasus tersebut viral dan mengundang perhatian dari masyarakat Sehingga kasus tersebut diselesaikan oleh aparat penegak hukum setelah viral Kalau di penelitian ini ada berapa sampel yang diambil? Jadi kita menguancarai totalnya ada 18 informan Dengan 5 anggota informan siswa madrasa, 11 informan masyarakat umum, dan 2 aparat penegak hukum Siswa madrasa dan masyarakat umum ini adalah pengguna media sosial yang mengikuti berkaitan viral di media sosial Dan apat penegak hukum juga memiliki kriteria tersebut Untuk aparat penegak hukumnya itu adalah aparat penegak hukum yang berpengalaman dalam menangani kasus viral di media sosial Ada enggak sih struggle untuk saat penelitian ini? Ada enggak? Ini karena kita agak kesusahan mencari informan Terus juga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti Baiklah, demikian yang dapat kita semua sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendis mengabarkan Terima kasih telah menonton